Pemirsa Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyambangi kediaman Presiden K6RI Susilo Mambang Yudhoyono di Cikeas pada minggu sore. SBY menyambut sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang tiba di kediamannya. Tokoh yang hadir mulai dari istri Gusdur, Sinta Nuria Wahid, Putri Sulung Gusdur, Alisa Wahid, hingga mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saipudin. Kunjungan GNB menjadi ajang selatu rahmi ke sejumlah tokoh bangsa, salah satunya SBY. Pada pertemuan itu akan menyampaikan pesan kebangsaan, terutama soal isu yang dihadapi menjelang pemilu 2024. Terlebih dalam pertemuan ini menekankan soal netralitas dari penyelenggara negara mendekati pemilu 2024. Legitimasi dari siapapun yang mendapatkan mandat terbanyak dari masyarakat itu harus mendapatkan legitimasi. Karena kalau tidak bermartabat, kalau tidak damai itu mungkin legalitas bisa didapat, tapi legitimasi tidak didapat. Jadi ini yang menjadi concern betul dari Bapak SBY dan itu sejalan dengan apa yang menjadi harap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.